Anda masih bersama saya, Iwan Sepriyadidi, seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa para tur sipil negara atau ASN yang sedang mengikuti pemaparan dan penjelasan masalah pemilu 2019 digagetkan oleh sidak tim BNNK Sumedang yang bekerja sama dengan Satres Narko Bapore Sumedang. Kedatangan tim Badan Narkotika Nasional Sumedang tanpa diduga para peserta sosialisasi pemilu. BNN pun langsung mengetes urin seluruh ASN peserta sosialisasi pemilu tersebut. Tak luput, Bupati, Ketua KPU dan Ketua Kesbangpol pun ikut dites urin setelah acara selesai. Bupati Sumedang mengatakan tidak tahu sama sekali akan ada tes urin yang dilakukan BNNK. Tapi Bupati menyebut positif yang dilakukan BNNK Sumedang bersama Satnarkoba Bapore Sumedang. Ini tidak tahu hari ini di tes urin untuk dicek ada tidaknya jat yang narkoba dalam urin tersebut. Ini bagian dari pencegahan kita bagaimana pemerintah Sumedang masyarakatnya jauh dari bahaya narkoba diawali dari para pemangka kebijakan. Baik, terima kasih pada hari ini kita bekerjasama dengan pemerintah daerah bahwa komitmen kita diorang rangkap rencana aksi dengan adanya interest nomor 6 tahun 2018 bahwa seluruh intasi pemerintah lembaga dan pemerintah daerah dan semua harus berkomitmen mencegah dan memperantas peredaran belakang ketika. Itu adalah intinya ada tiga hal yang harus dilaksanakan. Yang pertama sosialisasi, tadi sudah kita lakukan sosialisasi supaya masyarakat memahami seluruh ASN yang ada memahami bahaya dan apa yang menjadi dampak yang terperat bagi pengguna narkoba. Bupati menambahkan jika ada ASN yang terindikasi positif menggunakan narkoba dirinya tidak segan-segan akan memperhentikan ASN tersebut sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.